Semua keluarga aku udah tau kita mau nikah. Sekarang kamu minta batal nikah, aku harus gimana? Terus emang kenapa kalau kita batal nikah? Dulu aku emang pernah tinggal sama mantan aku. Tapi kan itu cuma masa lalu. Mau kontak sosmedia kamu masih simpan. Kamu setelah putus mau lanjut sama dia emangnya. Ngapain kamu liat HPku? Udah putus masih kontekan. Kita tuh udah berteman sejak kecil. Wajar dong kontek-kontekan. Kamu tuh mau nikah sama aku. Kalaupun sudah nikah, aku tetap perlu linggukan sosialku. Kamu kok curigaan sih? Kalau aku ketemu cowok yang lebih baik daripada dia gimana? Aku gak tau cocok apa enggak sama dia. Setelah putus kamu bisa berteman dengan mantan kamu. Kita juga bisa berteman dong. Kita batal nikah aja. Lagian kita tuh cuma ngobrol. Kita gak ngelakuin hal yang di luar batas kok. Emang kamu bisa menjamin pacar kamu selanjutnya gak akan punya mantan? Kamu ini sedang mengalihkan topik. Aku bisa menerima masalah lumung. Tapi aku gak bisa menerima kamu hidup di masalah lumung. Apalagi kita sedang masuk ke tahap pernikahan. Keluarga ku sudah bilang, kalau kamu mau nikah sama aku, seenggaknya kamu harus punya satu rumah mewah, satu mobil, dan uang tunai untuk beli susu anak kita. Emangnya kamu pikir lucu? Bukan hanya aku bilang itu kenyataan. Semua orang akan masuk ke tahap itu kok. Kamu dulu bahkan bisa hidup pas-pasan dengan susah di kos-kosan bersama mantanmu. Tapi sekarang kamu malah menentu hal yang sangat tidak wajar kepadaku. Yang bisa memberimu hidup yang lebih baik. Dulu itu aku masih muda dan masih labil. Aku belum ngerti. Kamu sekarang membawa perasaan dan kenangananmu bersama mantan ke tempat aku. Meminta aku untuk mencintaimu dengan tulus hati. Itu yang namanya tidak labil. Kamu! Aku merasa mantanmu lebih cocok dengan kamu. Aku gak pantas.